Polisi dan TNI menemukan beragam senjata dan narkotika saat mengeledah lapas kerobokan Denpasar Bali. Mereka menemukan pisau, tombak, pedang, hingga senjata api. Selain mengumpulkan barang bukti aneka senjata tajam dan senjata api, polisi juga memeriksa belasan narapidana yang dicurigai memicu bentrokan dan sebanyak empat orang dijadikan tersangka pelaku pembunuhan. Menurut Kapolres Badung, AKBP Tony Binsar Marpaung, penetapan keempat orang napi itu sebagai tersangka karena mereka diduga sebagai orang yang melakukan penusukan napi lain hingga tewas. Namun tidak menutup kemungkinan ada penambahan tersangka dalam kasus bentrok sesama napi di lapas kerobokan Denpasar. Terima kasih.